Rektor Universitas Udayana Ketut Swastika melantik 60 pejabat eselon dan non-eselon di lingkungan Universitas Udayana. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung pagi tadi di Gedung Widya Sabah Jimbaran, disaksikan jajaran pejabat di lingkungan UNUD. Universitas Udayana menggelar upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat eselon dan non-eselon di lingkungan UNUD yang bertempat di Gedung Widya Sabah Jimbaran. Proses pelantikan ini diawali dengan upacara mejaya-jaya yang dilaksanakan di Pura Dalem Balembong yang terletak di Rektorat Universitas Udayana. Sebanyak 60 pejabat eselon dan non-eselon di lingkungan UNUD dilantik langsung oleh Rektor Universitas Udayana. Menurut Rektor UNUD Ketut Swastika, pelantikan beberapa pejabat yang baru ini sebagian besar merupakan rotasi. Rotasi ini dilakukan dengan harapan supaya ada semangat baru di lingkungan kerja di mana semua merupakan orang-orang lama yang sudah menguasai semua aspek sehingga rotasi ini tidak memberikan dampak yang buruk bagi kinerja karena semua dilakukan secara terbuka. Meski demikian, menurutnya ada juga pengisian beberapa posisi yang kosong. Kepala pelantikan beberapa pejabat yang baru tapi sebagian besar itu adalah rotasi. Jadi itu biasa. Jadi misalnya kepala bironya kita rotasikan dengan harapan tentu mereka ada semangat baru. Sebenarnya mereka orang-orang lama yang sudah menguasai semua aspek sehingga menurut kami bahwa rotasi ini tidak memberikan dampak buruk bagi kinerja bagi kita karena memang semua sudah terbuka, diajak bicara dengan baik. Jadi mereka cuma penyegaran prinsipnya. Walaupun demikian ada beberapa posisi misalnya ada sekretaris LPPM yang kosong. Jadi yang kedua adalah ini sebenarnya syukuran juga. Jadi kami syukuran bahwa Udayana sekarang kan sudah terakreditasi A dan kemudian juga QS-nya bagus, start-nya 3. Jadi ini adalah start tertinggi yang ada di universitas di Indonesia. Jadi oleh kinerja demikian kami tetap bersyukur karena usaha yang kita kerjakan selama hampir setahun 2016 ini berbuah baik pada akhir tahun. Selain pelantikan, UNUD juga menggelar syukuran terkait raihan akreditasi A. Kali ini UNUD sudah berhasil lolos akreditasi A dengan QS yang bagus, dengan start-nya 3 yang merupakan start tertinggi yang ada di universitas Indonesia. Semua ini berkat kerja keras yang dilakukan UNUD. Kedepan dengan telah terakreditasi A, UNUD mempunyai tantangan yang lebih besar yakni membawa program studi untuk terakreditasi internasional dan yang sangat potensial untuk dikembangkan diantaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan yang lainnya. Semua mempunyai beberapa program studi untuk terakreditasi internasional. Ratna Bali TV